hai oke kali ini saya akan membaikkan sedikit ilmu lagi ya karena kemarin aku mencukup bingung mau bahas apa lagi nah sekarang membuat segala sih caranya untuk memudahkan data-data kita yang ada di CPD Nagas yang dulu ya indah cash income nah ini bagi teman-teman saya yang kemarin mau perpanjang juga jadi tinggal ikutin langkah-langkah ini biar lebih enak ya daripada kita bikin lagi telefon dan seterusnya ntar ini pakai akun saya aja oke masih perlu ke CPD nya nanti kan ini tampilan CPD dulu ya jadi B2KB masukkan ke pukul ini adalah CPD Nagas dilihat dengan CPD Nagas nah CPD Nagas ini kan sudah tidak diperlukan sesuai dengan peruturan terbaru dari patelaki bahwa untuk perpanjang STR itu menggunakan surat namanya kejagupan SKP dari patelaki itu nah sekarang menggunakan SIMK bukan CPD lagi karena ini memang mau diserahatkan bahwa nanti SIMK itu ada CPD Nagasnya juga yang P2KB ini termasuk dan juga ada untuk pengurusan STR KTKI seperti itu cuman masih dalam prosesnya mohon tunggu aja terus ya dikomenin aja biar cepat selesai dan lebih fix lah kayak gitu oke ini contohnya saja tahun 2016 langit disini 2016 2017 misalnya itu ada cuman kegiatan kognitif atau seminar nah ini kan banyak nih ada judulnya dan seterusnya sampai update dokumen kalau di CPD itu nanti akan keluar seperti ini tapi contoh kasusnya kayak teman saya untuk yang disini Hai itu di P2KB itu atau dipukul lognya setahun tahun 2016 sama tampilannya itu sangat kayak gini cuman nanti di bukti dokumennya sini ada tulisannya sertifikat 2shp ini kosong alias tak file tidak file tidak ditemukan atau apa gitu nah caranya gampang untuk memindahkan dokumen itu jadi biar nanti saya nggak usah terlalu input lagi input lagi kayak gitu jadi langsung aja jadi di klik ini Hai nanti otomatis ke download tuh nah nanti downloadnya itu dokumennya kita mau dimana nih kayak gitu misal Oke di download lah ya download tunggu lah udah selesai close pindahkan ke singka lagi nanti singka di edit dulu klik edit nanti ini kan salah nih tinggal nanti pilih file jaket mau upload lagi diunduhkan nah certificate yang ini nanti nanti keluar tuh dia kayak gini lagi nanti kalau nanti di save inget ya nanti klik save nah kalau udah kayak gini berarti udah berhasil dan nanti ada dokumennya di sini kalau yang tadi kan sebenarnya ini contoh kasus aja ya jadi ini saya kemarin udah saya pindahin semua nah ini kayak gini nanti kalau udah berhasil kayak gini tapi kalau misalnya di sini tetap kalau tidak ditemukan atau nggak aset biasanya namanya maka itu sudah dipastikan beda jenis dokumen atau misal ukuran dari topofile yaitu lebih dari 100 eh 200kb dari ini kalau misalnya ditemukan atau plot itu gua tua 200kb saya sarankan sih sepatu 100 guna aja gitu terus ininya gimana gak usah diubah didiamin aja dan nanti tas ketika di seminar kayak jenyai lagi udah keluar tuh untuk untuk apa dokumen buktinya atau bukti dokumennya kira gitu nah gimana nanti kalau misalnya Oh di apa namanya di CPD hilang dokumennya kayak kasusnya punya saya itu hilang udah diikhlasin aja kok memang dokumen yang hasil itu sudah tidak ada ya diikhlaskan aja kita bisa mencari dari satu waskap atau dua iskap yang dibutuhkan lagi itu tapi kalau misalnya masih ada ya tinggal di-scan terus dimasukin jalan-jalan jalan dari 100kb nah itu sudah sudah saya tetap mengikut verifikasinya aja ya nanti kalau misalnya Oh ternyata masih warnanya gimana kalau misalnya udah dimasukin semua ya nggak ngikut webinar ataupun semenit lagi untuk pelatihan lagi supaya sih gini dalam lima tahun setidaknya kita menggunakan 30 skp karena posisinya pocah kejagaan untuk kedepannya sih info terakhir yang saya terima nanti untuk yang apa pelotongan-pelotongan kayak gini itu nanti akan dipresentasikan situ misalnya kegiatan manajemen di bagian A Renaf A pelayanan keprofesien ini nanti akan berapa persen soalnya kalau memang itu sekarang tempat skp-skp dalam tanda kutip 2 tahun lebih dari 2000 sampel kalau enggak masing-masing 500 lah ataupun 1 skp gitu ekor 500 saat 1 skp berarti sekitar 500-1000 sampel yang untuk yang meranah B itu pendidikan berkelanjutan nanti sekian persen men untuk C pengabdian profesi dan masyarakat itu nanti ini juga ada beberapa persen Nah sekarang sih masih tidak ada untuk seperti itu ya tapi sana kedepan sih info terakhir yang saya terima seperti itulah gimana dengan ranah B pengumuman profesi publikasi ini ya itu memang tidak diwajibkan tapi kalau misalnya kita memang ada kayak misalnya kemarin terkait apa namanya ini ya masih kofi kayak gini kita dapat sertifikat itu nanti masuknya ke ranah C poin ke-10 itu mendapatkan peranggaraan dalam bidang kesehatan masukkan ke situ aja ini berdasarkan informasi dari tim B2KB jauh barat orang-orang itu jadi masukkan ke situ nanti nama apa kejadiannya apa mungkin itu aja bagaimana cara untuk memindahkan data-data atau di dokumen di sini ya kita dinafas benda-kosinkan semoga bermanfaat ya kalau misalnya ada apa namanya kesusahan atau apa bisa masuk aja nah jadi nomor ini telegram ya terima kasih terus kita dinafas benda-kosinkan semoga pakai kisah kan Hai ya ya ya